Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih teman-teman semuanya semoga sehat-sehat ya semoga selalu dalam lindungan Allah seperti biasa kita saling mengingatkan jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa ya sholat ke atas nabi jumpa lagi ya dengan aku vlog ibu rumah tangga yang kegiatannya ya itu-itu aja ya teman-teman sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat yang sudah klik video ini simak sampai habis mungkin saja ada sesuatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video ini ya di video kali ini aku lagi gak di rumah ya karena aku lagi di luar yaitu di kota di kabupaten jadi aku itu hari ini pas dubbing ya malamnya tadi siangnya itu aku bikin ktp eh ktp pula ya bukan memperbarui kartu ATM aku ya teman-teman karena kartu ATM aku itu sudah kadaluarsa gitu dan gak bisa lagi ditarik gitu ya teman-teman sebelum-sebelumnya beberapa minggu yang lalu aku itu udah ke bank ternyata stok dari kartunya itu lagi kosong alhasil aku disuruh alhasil aku disuruh beberapa hari kemudian cuman aku gak datang dan alhamdulillah hari ini aku urusin ini kartu ATM aku dan alhamdulillah juga sudah diperbarui ya dan apakah kalian tahu bahwa yang paling alhamdulillahnya ATM aku ada isinya ya teman-teman alhamdulillah banget ya kenapa ada isinya ya karena aku sudah gajian dari pemda aku itu kan guru ngaji jadi setiap bulannya aku digaji dan gajinya ini masuknya itu sekitar 2 bulan gitu teman-teman alhamdulillah banget ya masya Allah gak ada unsur pamer ya teman-teman aku hanya berbagi aja aku kan tadi ke bank ya urusin kartu ATM aku tapi gak aku record ya teman-teman nah ini aku langsung aja keluar dari ATM mau cari belanjaan gitu ya kayak titipan ada titipan mama mertua tadi jeruk pokoknya beli jeruk gitu ya ini aku udah beli jeruk aku belinya 2 kantong yaitu 2 kilo ya 1 kilonya itu 15 ribu nah habis beli jeruk ini kita rencananya mau cari makan ya rencananya itu pengen makan model ya cuman nanti aja gitu kita cari lauk dulu karena aku mau beli lauk cuman beli patin aja ya 1 kilo dan 1 kilonya itu 25 ribu aku tuh pengen beli sayur mayur gitu cuman aku kok rada bingung gitu loh aku bingung pengen beli sayur apa gitu ya teman-teman aku ingetnya beli lauk aja ya sudah aku beli lauk aja dan ini adalah penampakan pasarnya ya teman-teman masya Allah ini sekitar jam 9 ya kalau gak salah masih lumayan pagi sih dan suasana atau apa ya dari mataharinya itu cerah banget dan enak banget sih menurut aku lumayan juga ya jalan-jalan gini sambil olahraga sambil bakar kalori gitu nah ini lumayan penuh ya ada mobil dan berbagai macam motor gitu dan ini kita sudah tiba di pelelangan ikan ya pelelangan pokoknya orang jualan ikan atau lok pauk gitu ya disini aku cuman beli ikan patin aja ini yang megang kameranya atau megang hpnya itu keponakan ya teman-teman untuk video yang pertama tadi agak sedikit goyang-goyang karena aku lupa ngeaktifin ya yang anti goyangnya gitu loh teman-teman nah ini kan sudah aku aktifin anti goyangnya lumayan gak goyang-goyang banget ya lumayan sih menurut aku tadi aku ada nanya udang ya cuman sekilunya itu berapa aku lupa pokoknya per ounce-nya itu eh per ounce-nya itu 20 ribu atau berapa ya aduh lupa juga ya yaudah ya gak usah dibahas kalau lupa mah ikan patinnya lumayan seger ya teman-teman tadi masih hidup di tempatnya itu makanya aku kesini tadi biasanya aku itu ada langganan kayak orang yang sedesa sama suami aku cuman aku gak lihat tadi dan disitu juga lumayan rame jadi aku males banget kalau jalan-jalan ke depannya lagi ya akhirnya aku cukup disini aja beli ikannya alhamdulillah ini kita sudah beli ikannya ya teman-teman ini kita mau lanjut mau cari makan gitu ya rencananya sih mau beli model ya gak tau kita nanti lihat aja jadi atau enggak nah ini aku perjalanannya itu cukup lumayan jauh ya teman-teman oh iya kalian saat nyimak video aku lagi ngapain nih lagi santai kah lagi rebahan kah atau sambil beraktifitas boleh ya komen-komen di bawah kalau sambil beraktifitas yuk aku temenin ya aktivitasnya melalui video ini nah ini kita sudah tiba di area parkiran ya teman-teman nah di area parkiran inilah ya tempat modelnya itu namanya model Aziza enak banget biasanya itu model ikan gitu ya disitu juga ada tewan ada juga pempek terus ada juga lenggang masya Allah banget pokoknya sedep cuman beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir ini yang punya usahanya itu yang punya toko modelnya itu lagi sakit katanya makannya tutup gitu nah ini sebenarnya rada bingung ya teman-teman disini tuh kita mau makan bakso atau makan model aku tanya sama ke ponakan ya jadi kata ponakan makan bakso aja ya aku bilang makan model aja nih udah lama gak makan model kangen rasanya gitu ya dan ini kita sudah menuju ke toko apa ya toko modelnya itu nah tokonya itu buka ya teman-teman ada pegawai-pegawainya tapi rada kosong semua disini aku tanyain tuh ya nah ternyata mereka itu belum buka teman-teman tokonya aja yang buka modelnya belum ada gitu ya mungkin mereka itu lagi bebersih aja ya persiapan untuk buka kedepannya nanti mungkin ya sebenarnya video aku saat di pendopo ini ya panjang banget ya teman-teman jadi aku jadiin dua video aja sayang banget kalau aku jadiin satu karena bikin videonya itu cukup lumayan memakan waktu dan juga bateri ya teman-teman karena bikin video itu kalau udah lama banget ya hp panas dan baterinya itu ya cepat habis gitu ya cepat sedikit nah karena modelnya itu belum buka lagi kosong jadi disini kita mau cari bakso aja ya teman-teman yaitu bakso langganan kita yaitu bakso sukat legend banget nah kita sudah di tempat bakso nya ya teman-teman masya Allah yang punya bakso ini adalah orang solo ya teman-teman aslinya jadi beliau itu punya beberapa cabang di Pali ini atau di pendopo Pali satu eh bukan satu dua atau tiga cabang gitu ya teman-teman dan di dekat pasar ini lumayan rame karena mungkin dekat pasar juga dan kita juga seringnya kesini sebenarnya aku itu bukan hanya urusin ATM nya aku ya teman-teman aku itu sekalian nemenin apa keponakan aku ambil bantuan pemerintah gitu alhamdulillah gitu ya teman-teman berupa uang dan lumayan banget buat beli-beli peralatan sekolah nah ini adalah penampakan bakso nya ya teman-teman kita pesennya yang biasa aja dua bakso biasa itu sama estawar tadi 28 ribu estawar 2 ribu mungkin kalau gak salah jadi bakso nya itu yang biasa per mangkau atau per porsinya itu 12 ribu sebelumnya itu ya teman-teman per mangkau nya itu 10 ribu ya mungkin karena berbagai macam bahan sekarang udah naik ya mengikuti zamannya ya teman-teman nah ini kita sudah mau memulai makannya ya jadi sebelum makan jangan lupa berdoa ya teman-teman Masya Allah biar berkah ya rezekinya masuk ke perut gitu sekalian ini aku mau sepil ya teman-teman saat aku kalau makan di luar jadi aku kalau makan di luar gini loh teman-teman aku pastinya cari sisi kanan dinding gitu kan di kanan aku dinding ya jadi aku makannya buka sebelah kanan bagian kanan cadar ya makannya lewat situ teman-teman jadi aku makannya bukan yang dari depan banget bukanya cuman aku lewat sisi kanan jadi lumayan mempermudah ya hayu siapa nih yang kebetulan saat nonton video aku percadar juga boleh ya sharing-sharing gimana nih cara makannya kalau lagi di luar rumah video saat aku makan panjang banget teman-teman makannya aku percepat aja ya karena kalau full durasi saat aku makan itu lama banget aku aja bosen ya lihatnya jadi makannya disini aku percepat aja oke teman-teman sambil nemenin aku makan aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini yang sudah nyimak nyimaknya sampai saat ini ya tanpa skip-skip masya Allah semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya ya semoga dilancarkan rezekinya dipermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat buat yang buat yang nonton punya channel maupun enggak komen maupun enggak pokoknya terima kasih banyak ya tanpa terkecuali karena tanpa kalian channel aku bukanlah apa-apa ya nah buat yang baru bergabung selamat datang yang baru nemu video aku kalau suka boleh ya di subscribe di like di komen dan share video-video aku yang lainnya dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya jadi saat aku upload video terbaru kalian ada notifikasinya ya Alhamdulillah healing tipis-tipis hari ini sudah selesai ya teman-teman sebenarnya belum selesai ya tunggu part 2-nya mungkin sampai saat ini aja ya video aku kali ini semoga bermanfaat semoga terhibur ambil yang baik tinggalkan yang buruknya ya aku pamit barakallahu fikum assalamualaikum amin amin Terima kasih.